Jatuh cinta dengan fotografi sejak SMA di Bandung. Sosok diaspora Indonesia bernama Agung Fauzi di Restoran Virginia merintis Sage the Day Fotografi. Bisnis fotografi yang mulai dilakoni sejak 2006 di Texas, kini telah berkembang dan menawarkan jasa pemotretan pernikahan, korporasi hingga sekolah. Kita simak laporan dari tim liputan VOA. Tak salah apa yang digambarkan Jason Van Dorsten, pendeta di Restoran Bible Church, mengenai Agung Fauzi, diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai fotografer. Dan pagi ini, suasana di lobby gereja terdengar meriah dengan suara dan tawa agung yang tengah mengambil foto para staff dan pendeta. Dan biasanya kayak dialek saya, like waktu saya bahasa Inggris, itu mereka sound, make them happy. Mengabadikan kebahagiaan yang terekam dalam hasil bidikan kameranya, menjadi kepuasan bagi agung yang mulai jatuh cinta dengan fotografi sejak SMA di Bandung. Karena saya bisa men-stop waktu dan rekam di gambar, dan nanti 50 tahun lagi mereka lihat, mereka bisa teringat, how the moment so priceless. Setelah pindah ke Amerika, ia mulai menjadi fotografer pernikahan dan merintis Seize the Day Photography tahun 2006 di Texas. Karena setiap assignment, headshot, or family portrait, senior portrait, atau corporate event wedding, semuanya harus di-seize the moment. Ia pindah ke Centerville, Virginia tahun 2009, dan meneruskan bisnisnya yang menawarkan jasa foto pernikahan, foto keluarga, perusahaan, dan sekolah. Bradley Johannes, siswa SMA kelas 12 di South Riding, Virginia, mengakui foto untuk buku tahunan sekolah amatlah penting. Diakuinya, Agung dengan sabar membantu para siswa agar dapat merasa nyaman saat pengambilan foto. Walaupun biaya yang dibebankan Agung untuk kliennya tidak murah, seperti foto pernikahan yang berkisar dari 4 ribu hingga 10 ribu, bahkan 15 ribu dolar, namun Agung juga fleksibel dalam membebankan biaya pemotretan kepada klien. Straight point ya, langsung saya bilang budgetnya berapa. Budgetnya seribu dolar, ayo. Saya akan bantu, karena kebanyakan pengalaman saya setelah saya bantu itu, mereka akan kembali lagi. Kalau saya dari bisnis ini tidak mau jadi kaya, tapi mau jadi live legacy. Jadinya kalau saya bisa membantu orang, akan saya bantu. Di akhir-akhir, saya ingin mereka mengingatkan pengalaman. Saya waktu dipotret sama Mas Agung ini punya pengalaman yang sangat gembira. Dari Reston, Virginia, tim VOA.